Halo Sobat Abas Channel dimanapun berada, pada episode kali ini, Abas Channel akan menyampaikan pelaksanaan vaksin bagi peserta didik pada Madrasah Sanawiah Negeri 4 Seragen yang berlokasi di Dukuh Pedak, Desa Karangwaru, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Nah, seperti apakah pelaksanaan vaksinasi bagi peserta didik tersebut? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, yang baru menemukan channel ini, silakan like dan subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya, apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh, 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 wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh, 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 Semuanya sehat, sehingga kehidupan normal kembali seperti siapa. Sukses untuk MTS negeri 4 rakyat. Takut divaksin, enggak? Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi learning loss pada peserta didik akibat pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas PT. MT. Tentu saja, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri dan memenuhi daftar periksa. Pembelajaran tatap muka terbatas PT. MT boleh dilakukan bagi daerah zona aman pemaparan COVID-19 dan semua tenaga pendidik serta tenaga kependidikan sudah divaksinasi. Pemberian vaksinasi tidak hanya diberlakukan untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan saja, namun juga harus diberikan bagi peserta didik atau siswa-siswi. Terkait pelaksanaan vaksinasi pada peserta didik ini, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen, Sumanto, SPD, MPD, menyatakan bahwa guru sebagai pendidik menjadi duta vaksinasi yang memberi edukasi. Pertama, sebanyak 907 siswa yang hari ini akan divaksin, kami jadikan 3 sip mudah-mudahan kegiatan vaksinasi hari ini bergerak yang lancar, tertib yang akhirnya nanti harapan kami PTM segera usah kita lancarkan dan semua keluarga besar dan kesempat sudah pahlawan semuanya. Untuk guru dan pegawai, masjidam vaksinasi hari ini diperkirakan hari ini selesai sebanyak 907 siswa. Namun tadi dalam proses perjalanan vaksin ini ada beberapa anak kita belum bisa merekap karena belum selesai yang usianya belum 12 tahun. Dan juga ada hasil screening yang tensinya itu di atas ketentuan. Maka harus dirahat, maka harus dirahat, maka harus dirahat, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pastikan ini. Mohon-mohonnya mudah-mudahan, kami akan memasuki kegiatan vaksinasi hari ini bisa lancar dan semuanya. Guru harus memberikan motivasi kepada perserta didik atau siswa siswa untuk sadar dan kesiapan untuk divaksinasi. Begitu juga kepada orang tua, wali siswa. Hal itu untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya vaksinasi bagi peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap luka di madrasah atau sekolah. ada di sini, saya perlindungan telinganya. Saya kemudian menonton! Nama saya Muhammad Ibn Pratama, kelas 7B, saya sudah divaksin. Satu, dua, tiga. Nama saya Raya, kelas 7B, saya sudah divaksin. Nama saya Satri Ngarawasi Dendi, kelas 7B, saya sudah divaksin. Nama saya Maldi, kelas 6B, saya sudah divaksin. Nama saya Madi Ali Awliwa, kelas 6B, saya sudah divaksin. sudah sudah divaksin Mas sakitnya nama-nama kelak Sampai yang baru datang jangan Saya sehat, saya segera mengecek kumpulan aslinya. Masih-masih, karena anak dirinya juga yang telah diisi. Saya lagi kepada Bapak Ibu. Saya sehat, saya sudah divaksin. Siapa? Sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Sudah divaksin? sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Simpen terdekat. Saya sudah divaksin. Pertulangan anak pas yang sudah dipaksikan. Itu sudah 12 tahun hari ini. Sebelum kurang dari 12 tahun, terpaksa belum bisa divaksin. Tentunya untuk anak yang kelas 7, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Wali, Murid, terakhir yang bisa divaksin hari ini adalah tanggal 27 bulan 10 tahun 2009. Tanggal 27 bulan 10 tahun 2009. Untuk yang terakhir bisa divaksin hari ini.